Presiden Timur Leste, Jose Ramos Horta, ikut berjoget di acara Indonesian Day Cultural Performance and Night Market yang digelar oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili Timur Leste, Sabtu 24 Agustus di Timur Plaza Dili. Hadir sebagai tamu kehormatan, Presiden Ramos Horta tak menolak ajakan penyanyi asal Kupang, Inggit Wakano, untuk berjoget bersama saat berduet dengan Silet Open Up saat menyanyikan lagu Kaka Main Salah. Selain menampilkan Silet Open Up dan Inggit Wakano, KBRi Dili juga mengundang penyanyi asal Ambon, Toton Karibo dan Jujo & Friend dari Dili Timur Leste. Indonesian Day yang diadakan di salah satu pusat perniagaan di ibu kota Timur Leste itu merupakan upaya KBRi Dili untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 dan mendorong diplomasi budaya tidak hanya kepada masyarakat Timur Leste, namun juga perwakilan negara sahabat yang berada di Timur Leste. Indonesian Day merupakan acara untuk merayakan Hari Kemerdekaan Kita bersama dengan masyarakat Timur Leste dan juga komunitas internasional yang berada di Dili, kata Duta Besar Republik Indonesia, Okto Dorinus Manik, dalam sambutannya pada acara pembukaan. Sebelumnya KBRi Dili juga telah menyelenggarakan rangkaian acara untuk memperingati HUT RI ke-79 seperti upacara pengibaran bendera, pesta rakyat, dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Seroja Dili. Tarian yang dipersembahkan oleh komunitas Indonesia di Dili, pelajar binaan Pusat Budaya Indonesia PBI, alumni Dharma Siswa, tari sanggat dari Kabupaten Belu, dan komunitas masyarakat Indonesia tersebut juga merefleksikan keragaman budaya Indonesia. Dari tari, panyembrana, tari rampak gendang, tari jaipong, kuda lumping, dan tari saman mewarnai Indonesian Cultural Performance and Night Market. Presiden Ramos Horta dalam sambutannya mengatakan, hubungan Indonesia dan Timur Leste lebih dari sekedar hubungan diplomatik yang baik. Kedua negara memiliki hubungan yang dekat dan kita bersaudara. Melalui acara ini diharapkan dapat membangun kedekatan antara masyarakat Timur Leste dengan kebudayaan Indonesia, sehingga ke depannya dapat terus menguatkan kerjasama bilateral yang terjalin baik antara kedua negara. Indonesian Day juga merupakan bentuk komitmen untuk memilih hara dan meningkatkan hubungan kedua negara. Vicenzo Meilana, Leonitu Fatima, VIP TV !!!